Pemirsa kasus huap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 terus bergulir. Dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Api Pirmansyah yang merupakan orang kepercayaan Zumi Zola, sembilan saksi dihadirkan caksa penuntut umum pada sidang tersebut. Bertempat di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Tipikor Jambi pada hari Kamis 12 Mei 2022, dibimpin oleh Hakim Ketua Yandri Roni serta dengan Hakim Anggota yakni Yofia Tian dan Hiasinta Manalu, lalu turut hadir tiga orang jaksa penuntut umum serta dua orang kuasa hukum terdakwa. Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni Asrul Pandapotan dari Birohukum, Budi Nurahman, Alfa Yudi, Evi Syahrul selaku PNS, Arvan dari Narabidana Lapas kelas 2A Jambi, Edy Sucipto sebagai perwakilan dealer mobil, Didi Coah, Muhazir, dan Suryadi sebagai pihak swasta. Di antara sembilan saksi yang dihadirkan, lima orang saksi memberikan keterangan langsung di ruang persidangan, sedangkan empat orang lainnya melalui virtual. Asrul dalam kesaksiannya menerangkan bahwa setelah menjadi gubernur, Zumi Zola mengumpulkan para kepala dinas yang potensial, lalu dikenalkan kepada Apif. Menurutnya dirinya membantu Zumi Zola sebagai teman. Saat menggantikan Apif, tidak ada komunikasi yang belum diselesaikan, dan Zumi Zola juga tidak ada menanyakan kekurangan fee proyek. Kemudian Jaksa melanjutkan pertanyaan mengenai aliran dana gratifikasi sebesar 11 miliar rupiah dari Asyang. Asrul mengaku tidak pernah melihat uangnya. Iqbal Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!